Genap penginjak usia 31 tahun pada hari Selasa kemarin, pesenetron tampan Dimas Bek mendapat banyak surprise dari teman-temannya. Melalui fitur Instastory-nya di Instagram, pemilik nama asli Dimas Ahlil Sudoyo Bek ini memposting lebih dari dua kue ulang tahun. Namun, baket moar merah dari Ririn Ekawati lah yang menjadi perhatian warganet. Pasalnya, personil BBBB ini digadang-gadang sedang dekat dengan Ririn, berkat video kolaborasi mereka di Youtube. Ditemui selesai mengadakan acara buka bersama Awak Media, Dimas mengakui mendapat kiriman dari Ririn. Nampak memiliki kemistri di antara keduanya, kata Love pada kartu ucapan yang diberikan Ririn juga menyeratkan adanya hubungan di antara mereka. Oh iya, bikin video kan, terus habis itu jadi ngobrol-ngobrol sama Ririn. Kebetulan ada satu proyeknya Ririn yang aku bantu Ririn. Dari proyek itulah kita jadi makin kenal. Ririn juga makin kenal sama saya, saya juga makin kenal sama Ririn. Kebetulan proyeknya memang agak personal bagi dia. Jadi, cerita-cerita yang dia share sama aku tuh cerita-cerita yang belum pernah dia balikin ke orang. Ya, menurutku sih untuk orang bisa ngobrol lebih gitu tuh berarti kan ada harus nyaman gitu. Ya udahlah, itu yang kita bangun. Ya, Ririn ya gimana ya? Saya rasa pada tau juga ya dia memang hal yang baik, kerja keras gitu. Dia juga single mother sekarang dan salah satu yang aku rasa bikin aku juga bisa ngobrol sama dia tuh, Ririn bisa ngobrol sama aku tuh kan aku berangkat dari pengalaman sama juga ya, single mother. Jadi, aku bilang, woy gue ngerti apa yang ini. Jadi, lebih ke ngobrolin kayak gitu sih. Ya, oke. Ririn tuh maksudnya baik, cantik. Semua orang tau lah ya, dia cantik gitu. Terus, ya dia juga bisa, apa ya, suasana jadi menyenangkan lah kalau ada dia gitu. Bisa dilihat lah itu di Youtube gak pake script kok. Maksudnya kita ngobrolannya tuh bener-bener apa adanya, makanya kadang ada motor lewat, ada apa, eh sorry ya gitu. Ya, jadi ya apa adanya aja sih. Bagaimana kelanjutan hubungan mereka? Dimas memilih pasrah. Aktor yang juga model ini tak lagi memiliki kriteria khusus untuk wanita yang nanti akan mendampinginya. Melihat anak laki-laki yang sedang dekat dengan Ririn Ekawati yang notabene janda dua anak, begini tanggapan mama. Saya sih gak mengharap terlalu banyak. Pokoknya saya serahkan bagaimana, apa ya, katanya takdir ya kalau itu. Jodoh tuh takdir ya katanya. Saya juga lagi ngomong-ngomong nih. Kalau jodoh tuh kita gak bisa tahu ya. Saya pacaran lama sekali sampai tunangan sama orang Indonesia. Eh, tahunya kawinnya sama bule, bapaknya dia. Ketemu cuma sebentar ya? Ya, ketemu cuma sebentar. Jadi jodoh tuh kita gak bisa tahu. Jadi terima aja ya.